Alasan Persib lepas Lord Hen Hen Kedewa United jelang Liga 1 bergulir. Kabar mengejutkan datang dari Persib sehari jelang latihan perdana dimulai. Hen Hen Herdiana diumumkan tak memperkuat squad Luis Mia di Liga 1 musim ini. Back Persib itu dipinjamkan selama satu musim Kedewa United. Sontak pilihan Persib itu membuat sejumlah bobotoh meradang. Banyak yang menilai jika Hen Hen masih layak untuk dipertahankan Persib. Bahkan ketimbang membuang Hen Hen, Persib dinilai melepas beberapa pemain lain seperti Erianto, Ahmad Jufrianto, atau Victor Ibonevo. Lantas apa alasan Hen Hen dipinjamkan untuk musim ini? Rupanya Lord Hen Hen tak masuk dalam skenario racikan Mia untuk musim ini sehingga diputuskan untuk dipinjamkan. Keputusan Tersep pun telah dibicarakan Persib dengan sang pemain yang sudah menyepakatinya. Deputi CEO PT PT PBB, Teddy Cahyono menuturkan, berdasarkan kesepakatan dengan Dewa United, Hen Hen akan dipinjamkan selama satu musim. Teddy berharap, peminjaman Hen Hen ke Dewa United tersebut akan membuatnya tetap mendapatkan banyak kesempatan bermain. Bahkan, Teddy berharap, dengan suasana dan tantangan baru, setelah hampir tujuh tahun membela Persib, performa Hen Hen akan mengalami peningkatan. Saya berharap, ini akan menjadi momen bagi Hen Hen untuk menambah pengalaman bermain di luar Persib dengan tentu saja suasana dan tantangan yang baru, kata Teddy. Sato dapat panggilan tim Nas Filipina. Daisuke Sato mendapat panggilan untuk membela tim nasional Filipina. Pemain belakang Persib itu dipersiapkan tim Nas Filipina menghadapi dua pertandingan persahabatan internasional pada Juni 2023. Pemanggilan Sato disampaikan Federasi Sepak Bola Filipina melalui surat yang ditujukan kepada manajemen Persib. Bahwa MR Daisuke Chaumandai Sato telah dipilih untuk menjadi bagian dari Filipina Mens, A, Ultim Nasional, PMNT, untuk pertandingan persahabatan internasional FIFA, A, match pada Juni 2023, tulis Sekretaris Jenderal Philippine Football Fevration, A.T. Edwin B. Gastanes. Dijadwalkan, tim Nas Filipina akan menghadapi Nepal pada 15 Juni 2023 dan China Taipei pada 19 Juni 2023 di Stadion Rizal Memorial Manila. Namun sebelum menjalani pertandingan, tim akan melakukan program pemusatan latihan pada 13 hingga 18 Juni 2023 di Filipina. Pemain asing 5 plus 1, persaingan di dalam tim makin sengit. Tambahan kuota pemain asing dari 3-1 menjadi 5-1. Hal tersebut disepakati mayoritas banyak klub yang akan berlaga di Liga 1 2023 hingga 2024. Persib sendiri telah sukses mendatangkan gelandang asal Spanyol Tironi Delfino. Tambahan kuota pemain asing ini turut direspon pemain Persib Teja Paku Alam. Menurutnya dengan tambahan slot pemain asing buat persaingan bakal semakin ramai di dalam tim. Secara tidak langsung pemain lokal harus mengupgrade level permainannya. Ini mau musim ketiga di Persib mudah-mudahan bisa memberikan yang lebih baik ketimbang musim kemarin. Persaingan juga semakin ramai karena pemain asing juga semakin banyak, buat pemain lokal pastinya akan menjadi lebih kompetitif, tanggapan Teja. Terima kasih telah menonton!